Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Stasiun kereta api Banjar Masih ingat dengan video yang sudah saya putar sebelumnya Itu adalah video kereta api Pangandaran 4-5 tahun kebelakang Siapa sangka kereta api yang sudah lama hilang dari penedaran Bahkan hampir 5 tahun Itu kembali bangkit di tahun 2024 Kereta api Pangandaran Kereta api yang dulu sering mengantar saya kuliah Dari Garut ke Tasik Wah ini keren banget sih Epic comeback Wah juga Edo Tensei-nya ya Pangandaran asli Kembali hidup padahal tidak diperkirakan sama sekali ya Dulu saya pernah naik Pangandaran Sebelum Pangandaran off Ketika bulan Maret Itu sepi banget Bahkan petugasnya pun sudah pakai masker Efek PSBB ketika itu lockdown Wah asa ngimpi Pangandaran Tidak diperkirakan kembali berlinas Kita akan segera masuk pemberangkatan dari Stasiun Banjar Tujuan akhir Gambir Saya naik hanya sampai Stasiun Banjar Tonton terus videonya sampai selesai Stasiun Banjar Launching kereta api Pangandaran Di tanggal 24 Januari 2024 Sebetulnya bukan launching ya Karena sudah pernah 2019 Tapi lebih tepatnya ini dibangkitkan kembali Tapi memang seremonialnya itu ada di Stasiun Gambir Karena pemberangkatan pertama tadi dari Gambir Bukan dari Banjar Sedangkan dulu 2019 Itu keberangkatan pertamanya memang dari Stasiun Banjar 32 meter di atas permukaan laut Jadi flashback 5 tahun yang lalu Ketika 2019 Launching kereta api Pangandaran di Stasiun Banjar Bahkan ada 2 TS ketika itu ya Ini dia kereta api Pangandaran yang kembali bangkit Dari kematiannya ya Luar biasa memang kereta api yang satu ini Saya tidak memperkirakan ini akan kembali beroperasi Tapi sekarang Pangandaran membuktikan dia sudah hidup lagi Dan melayani penumpang dari Gambir hingga Banjar Tentunya itu menjadi alternatif pilihan Dibandingkan kita harus naik kereta api serayu Yang tentunya fasilitasnya berbeda dengan kereta api Pangandaran ini Kereta api Pangandaran akan diberangkatkan dari Stasiun Banjar Pukul 16 lebih 50 menit Oke kawan untuk kereta api Pangandaran ini sekitar 5 menit lagi Akan segera diberangkatkan dari Stasiun Banjar Lokomotif yang berdinas adalah CC206 Dan saya naik di kelas ekonomi premium Akan segera meninggalkan Stasiun Banjar Berangkat menuju tujuan akhir Stasiun Gambir Kita banyak momen silangan ini pasti Pangandaran akan diberangkatkan dari Stasiun Banjar Menuju Stasiun akhir Gambir Dengan pemberhentian di Stasiun Ciamis Tasik Malaya Cipendai Cibatu Leles Kiara Condong Bandung Cimahi Bekasi Dan Gambir Terima kasih Para petugas bersama Berjajar mengantarkan kereta api Pangandaran Berangkat perdana dari Banjar Tahun 2024 Kita tutup ya Kita tutup ya Kereta api Pangandaran Berangkat Stasiun Banjar Terima kasih Petugas yang sudah mengantar kami Berangkat Semoga Pangandaran ini Tetap Banyak okupansinya nih Pangandaran dari Banjar ke Gambir Saya tahu betul jadwalnya Dan banyak berhenti Nanti banyak momen silang Berangkat Berangkat Yang akan mengantar kita Ketujuan akhir stasiun Gambir Perjalanan kali ini Menempuh waktu sekitar 7 jam 54 Malu untuk tetap waspada Menjaga barang bawaan Anda Kehilangan atau kerusakan Bukan menjadi tanggung jawab perusahaan Kami informasikan pula Untuk tidak merokok Baik di dalam kereta Di toilet Maupun di bordes Karena perjalanan ini Bebas asam rokok Selamat menikmati perjalanan Anda Kosong 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 Di dia ah Kosong Di hari pertama kereta api Pangandaran beroperasi Memang tidak terlalu penuh kawan Karena ini lagi weekday Ditambah lagi Ini baru hari pertama Gitu ya Tapi panoramiknya Habis laku Ini kita melintas langsung Stasiun Karang Pucung Saya belum tahu Silang dengan KA Serayu Itu dimana Tapi yang jelas Nanti kita akan bersilang Dengan kereta api Serayu ya Colongan sebelah kanan Sebelah kanan Sebelah kanan KA Serayu KA Serayu KA Serayu Di stop di Bojong Kereta api Serayu Tadi belok di Bojong ya Kita melintas langsung Pemberhentian berikutnya Untuk kereta api Pangandaran Itu di stasiun Ciamis Ciamis berhenti Banyak berhentinya Pokoknya Untuk KA Pangandaran Kita nanti Sebutkan satu persatu ya Saya turun di stasiun Bandung Tidak full sampai Gambir oke Sebentar lagi Masuk stasiun Ciamis Jadi kereta api Pangandaran Akan kembali Berhenti di stasiun Ciamis Setelah stasiun Ciamis Stasiun Tasik Malaya Stasiun Tasik Malaya Langsung ke Stasiun Cipendai Setelah dari Cipendai Langsung ke Stasiun Bumi Waluya Berhenti di Bumi Waluya Bersilang dengan Kereta api lain Berhenti juga di stasiun Warung Banrek Bersilang dengan Kereta api lain Berhenti di Cibatu Jelas karena normal Berhenti lagi di stasiun Leles Berhenti lagi di stasiun Nagrek Untuk silang dengan Kereta api lokal Garut Terus nanti berhenti lagi Di stasiun Gedebage Jadi banyak Momen persilangannya Untuk kereta api Pangandaran ini Maklum Kereta baru Terus nanti dari Gedebage Berhenti lagi di Kiara Condong Terus nanti berhenti Di Bandung Kira-kira Berapa banyak Pemberhentiannya Pikirkan sendiri Memang banyak Stasiun Ciamis Kita berhenti di stasiun Ciamis bertemu dengan MTP MTP Ciamis Berhenti 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 sebentar Di Ciamis Nanti kita Reviewnya Di Tasik Aja deh Wah Stasiun Ciamis Berangkat 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 Aduh Saya benar-benar Gak nyangka banget Kereta api Pangandaran Bisa kembali Beroperasi Padahal Udah Empat tahun Loh kawan Saya ingat betul Pangandaran itu Non aktif Sekitar 2020 Maret Ketika itu Covid melanda Dan kereta ini pun Ego terdampak Dimatikan Hingga Sekarang Dan Tanggal 24 Januari Kembali di Launching Kembali dihidupkan Luar biasa Semoga Panjang umur Dan bisa menjadi Andalan Terutama Bagi warga Periangan Timur Karena Pangandaran ini Bagai backup Dari kereta api Serayu Kereta api Pangandaran Wow Melintas di atas Jembatan kereta api Cirahong Perbatasan Antara kabupaten Tasik Dan Ciamis Wah Tempat hunting saya dulu Ini waktu kuliah S1 Kereta api Pangandaran Melintas langsung Stasiun Manonjaya Awipari melintas langsung Awipari Persiapan masuk Tasik Malaya Masuk stasiun Tasik Malaya Pas lagi Sunset Kota Aduh Kota Yang Dulu Saya pernah Lama Disini Tasik Malaya 349 meter Di atas Permukaan laut Dulu Saya sering Banget Naik kereta api Pangandaran Turun di Tasik Dari Cibatu Atau Sebaliknya Perumpang Di stasiun Tasik Biasa Banyak Yang naik Di Tasik Maya Di Tasik Juga Berhentinya Gak lama Lama Sebentar Setelah itu Berangkat Lagi Udah Mau berangkat Dadah Nanti akan Kembali berhenti Di stasiun Cipendai Untuk KA Pangandaran Kita masuk Lagi Tetapi Pangandaran Berangkat Tasik Malaya Terima kasih Ketak api pangandaran melintas langsung stasiunin di Hiang Jalanan yang biasa saya lewati ketika pulang Kereta api pangandaran sepi ya Bentar lagi masuk Cibodoy Dari Cibodoy hingga Bandung lah Banyak persilangan Waluya berhenti Banrek Berhenti Cibatul Lel Esnagrek Calengka juga sepertinya berhenti Terus Gede bagi Kira condok Bandung Waduh Banyak kali ya Mantap Udah mulai gelap Ini kita melintas langsung stasiun Araja Pola Udah mulai gelap Paling enak itu naik pangandaran Kalo berangkat dari Gambir Wah Mantap itu mah Udah mah cepet Pemandangannya dapet Keren Udah gelap Udah mah kacanya gelap Melintas langsung stasiun Siawi Nanti di Cibodoy Kita sholat maghrib Cibodoy berhenti lama Sekitar ya Kurang lebih 10 menit Dan kita akan sholat maghrib Juga disana ya Kawan Stasiun Cibodoy Wow Sudah gelap banget nih Kereta api Pangandaran Persiapan masuk Stasiun Cibodoy Siawi Siawi Tunggal Siawi Tunggal Kisah Siawi 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 Kereta api pangandaran saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Cipendaya Berhenti disini sekitar kurang lebih 10 menit Lihat langitnya bagus banget ya Warnanya itu ungu Karena memang sekarang sudah mau waktunya isa Dan saya mungkin akan sholat maghrib terlebih dahulu di stasiun Cipendaya 10 menit bisa untuk sholat maghrib dan sekarang baru jam 18.30 Berhenti di stasiun Cipendaya kereta api pangandaran Sholat cuma 5 menit keretanya berangkat lagi Ini dulu musholat loh Tadi saya sempat bingung Panang musholatnya kok hilang Eh kan punya masjid baru Cipendaya Dan sekarang untuk kereta api pangandaran Pabaliut itu pangandaran yang pepandayan gitu kan Untuk kereta api pepandayan Eh bukan pepandayan pangandaran Pabaliutnya pangandaran Akan berhenti di stasiun Bumi Waluya Kita lihat silang dengan apa disana ya Tapi setahu saya Malabar belum lewat Sepertinya Malabar Stasiun Bumi Waluya 641 meter di atas permukaan laut Malam-malam di stasiun Bumi Waluya Berhentinya pasti lama ini Lama ini sudah 5 menit Nunggu kereta api Malabar sepertinya Malabar akan melintas langsung jalur 2 Bersilang dengan kereta api pangandaran Informasi dari teman-teman yang nyegat Ternyata Malabarnya baru melintas langsung Cibatu Sudah bisa diprediksikan kan Berapa menit lagi kita menunggu disini Lama banget Semoga kedepannya kereta pangandaran Bisa dipangkas tuh waktunya ya Biar lebih cepat Karena banyak silang untuk Pemberangkatan dari stasiun Banjar Hingga ke Gamir itu banyak sekali pemberhentiannya Bumi Waluya Warung Banrek Cibatu Leles Nagrek Kede Bage Dan Kiara Condong Terus Bandung Waduh lama Sampai Bandung jam sengah 10 malam ini Sekarang sekitar jam 7 Kita tunggu Malabar ya Nanti lewat sini nih Kereta api Malabar Yang ditunggu-tunggu Wah ini parah banget sih Terlambat deh Malabar asli Kereta api Malabar yang seharusnya melintas Stasiun Bumi Waluya Jam 19.00 Ini baru melintas jam 19.23 Itu berdampak kepada kereta api pangandaran Telat 23 menit K.A. Malabar Yuk kita masuk lagi ke dalam kereta api pangandaran Kereta api pangandaran Diberangkatkan dari stasiun Bumi Waluya Jam 19.26 Ya berarti kereta api pangandaran ini mengalami keterlambatan Sekitar 20 hingga 25 menit Sama keterlambatannya seperti kereta api Malabar karena berdampak juga Gelap 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 Ini sepertinya di warung batrek akan kembali berhenti Bersilang dengan kereta api Turangga nomor KA66 Seharusnya kereta api pangandaran yang saya naiki ini Sudah akan berangkat sebetulnya dari warung batrek Tapi mengalami keterlambatan Kita lihat saja nanti di warung batrek Berhenti silang dengan turangga atau tidak Karena normalnya bersilang Turangga juga sama mengalami keterlambatan Karena kalau turangganya tepat Harusnya turangganya sudah lepas batrek dan masuk Bumi Waluya Tapi ini pangandaran diberangkatkan dari stasiun Bumi Waluya ke arah batrek Artinya turangga juga mengalami hal yang sama Kita akan cegat di warung batrek Persiapan masuk warung batrek Stasiun warung batrek Betul sekali ya Bersilang dengan kereta api Turangga 66 Sama juga ini kereta Ikut-ikutan terlambat Akhirnya kereta api pangandaran diberangkatkan kembali dari stasiun Orung Bantrek Dari Cipendai, Bumi Waluya, Warung Bantrek semua berhenti ya Nanti di Cibatau berhenti karena itu memang beneran normal gitu ya Cibatau Pelanggan yang kami hormati Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cibatau Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cibatau Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda Jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka Untuk keselamatan Anda, tetap lalu berhenti di tempat Anda Sampai tidak berhenti di tersebut Tah, pengandaran berhenti di Cibatau ya Wajib berhenti ya tuh udah kalau nggak berhenti mah Kasian karena pengandaran ini backup-an dari Serayu Berhenti di Cibatau sebentar, 2 menit setelah itu berangkat lagi Karena memang kita juga ngejar keterlambatan Saya yang nggak turun Cibatau padahal pengen nyemah turun disini Cuma besok kuliah Lanjut berangkat lagi Dadah kampung halaman Aduh, yang nama turun ini tuh ya Kita lanjut ke Bandung Pemberhentian berikutnya di stasiun Leles Muka-muka lelah udah capek ya Lumayan dari Banjar itu tadi berangkat jam Berangkat jam 5 lah Jam 5 hitung jam 5 6, 7, 8 Udah 3 jam di kereta Tambah ke Bandung jam setengah 10 Ya lumayan, lumayan lama gitu Sekarang persiapan masuk Leles berhenti normal di Leles ya Naik turun penumpang bisa di Leles Tapi untuk yang arah Jakarta Kalau dari Jakarta ini melintas langsung Loh, 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 loh Masuk jalur 2 loh di stasiun Leles Jalur belok ini kawan Ngapain lagi ini ke Pak Pangandaran Dek Silang Day gitu Nah, masuk jalur 2 stasiun Leles Emang ada kereta lagi ya Tadi Oh Lodaya belum lewat ya Ya, namanya juga kereta baru Kereta Pangandaran baru launching Nomor KA-nya juga masih ribuan Jadi maklum banyak mengalah Setiap berhenti pasti silang Kereta api Pangandaran ini akan bersilang Dengan kereta api Lodaya Nomor KA-94 Dari stasiun Bandung Tujuan akhir Solo Balapan Udah muncul tuh Setelah itu mah mungkin berangkat lagi ya Harusnya berangkat ya Masa silang lokal juga disini Terima kasih telah menonton! Udah berangkat Leles Tadi keberangkatannya enggak saya videokan Karena memang saya tadi lagi nonton live Kang Imam Ini di Nagrik juga kita silang dengan lokal Seharusnya Pangandaran yang menunggu lokal Tapi memang untuk kereta api Pangandaran kan terlambat juga sih Posisinya lokal sekarang sudah di stasiun Nagrik kawan Tapi tetap kereta api Pangandaran harus berhenti di Nagrik Ini terlambat lumayan banyak juga nih Pangandaran Terima kasih telah menonton! Stasiun Nagrik Tetapi Pangandaran yang saya naiki berhenti lagi di Nagrik silang lokal Masuk jalur 2 lagi ya Jalur belok Nah yang berangkat jalur 1 dulu Lokal dulu yang berangkat ya Silahkan lokal berangkat dulu ya Kita lihat apakah setelah lokal Garut berangkat Pangandaran ikut berangkat Atau tunggu silang kereta api Kuto Jaya Kacau-Kacau Kita lihat aja nanti nih Lokal Garut Cibatuan berangkat Stasiun Nagrik Nah kawan jadi bukan Kuto Jaya Selatan lupa saya Ada satu lagi Mutiara Selatan Aduh Aing kacau Tunggu silang Mutiara Selatan nih Untuk ke Pangandaran Berhenti lagi disini Silang lagi Luar biasa memang kereta api Pangandaran dari Banjarin ya Banyak silangnya Bener-bener ini mah ya Harus ekstra sabar naik kereta api Pangandaran ini Teman-teman bayangin ya Lepas Cipende ini Kereta Pangandaran banyak sekali berhentinya Dari Bumi Waluya Borung Bandrek Cibatuh Leles Nagrik Dan itu semua bersilang ya Sampai saya jajanlah Basotahu Oh Batagor deh Batagor Kita tunggu ini ya Kereta api Mutiara Selatan nih Kereta api Mutiara Selatan nomor 86 Persiapan melintas langsung Stasiun Nagrik Bersilang dengan kereta api Pangandaran Jika Dihitung Kita sudah 4 kali persilangan Dengan KA Mutiara ini 5 berarti ya Kurang lebih Ini harus segera direvisi Sisaran saya untuk jadwal kereta api Pangandaran Biar lebih efektif dan efisien Karena memakan Waktu yang Lumayan Banyak juga gitu kan ya Ya teman-teman bisa cek Langsung di Kayakses gitu ya Dari Banjar ke Bandung Hingga Gambir Itu berapa jam Tapi untuk KA Pangandaran ini Yang enak itu Dari Gambir Ke Banjar Itu enak banget Kereta api Mutiara Melintas langsung Setelah itu Kita berangkat lagi nih Kereta api Pangandaran akan Segera diberangkatkan Satu kereta lagi Kita belum ketemu Yaitu Kuto Jaya Selatan Nah saya curiga Di Celengka tuh Bertemu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berangkat Stasiun Nagring Sumpah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di evaluasi oleh PT Kereta api Karena Ini gak efektif banget ya Lama kawan Lama ini Saya memberi masukan Pada PT Kereta api Untuk Bisa memperbaiki Jadwal kereta api Pangandaran Karena Lama banget ini Kereta api Kereta api Kereta api Pangandaran Yang saya naiki Ini pelan-pelan nih Kayaknya mau masuk Stasiun Cicalengka Dan memang berhenti ya Kalau tidak salah Kalau tidak salah Untuk sementara waktu Kereta dari arah timur Itu berhenti di Stasiun Cicalengka Sedangkan untuk kereta Dari arah barat Itu berhenti di Haur Kubur Kita Sepertinya berhenti Di stasiun Cicalengka Pertanyaannya Apakah silang lagi Di sini Kita lihat ya Penumpang Sepi banget ya Oh di jalur Satu Terdapat Kereta api Lain tuh Jalur satu Ada lokal Ini lokal Bandung Raya Ini jalur satu Lokal Bandung Raya Kita masuk Jalur dua Sepertinya Berangkat Di Cicalengka Saya kira Bakal silang Kuto Jaya Di sini ya Itu jadi Yakin 100% Silang Kuto Jaya Di Haur Kubur Dan Kereta api Pangandaran Yang menang Melintas langsung Stasiun Haur Kubur Kan ada Kuto Jaya Selatan Tuh Ayo lah Ngebut Udah dari Haur Kubur Sampai Kiara Condong Eh bukan Sampai gede bagai Double track Nanti gede bagai Berhenti lagi Yakin Yakin itu saya Silang kahuripan Sigana Oke Kita Nanti abadikan Ketika akan Masuk stasiun Gede bagai ya Di gede bagai Berhenti Tapi Kita lihat aja Nanti silang Dengan kereta apa Terjawab Sudah Kenapa Kereta api Pangandaran Berhenti di Stasiun Kede bagai Ini kita Harusnya Bersilang dengan Kereta api Cikurai 268 Tapi kereta api Cikurai nya Sudah berbapasan Tadi di Petak Sehingga Akan segera Diberangkatkan lagi Untuk kereta api Pangandaran Menuju ke Kiara Condong Kiara Condong Berhenti lagi Ya Begitulah Stasiun Gede bagai Kereta api Pangandaran Berangkat Stasiun Gede bagai Ini Harusnya Kita Sampai Bandung Dari Tadi Ini Berangkat Kede bagai Masuk Kiara Condong Berhenti Terus Cikurai Patur LS Bandung Saya turun Di Bandung Ketapi Pangandaran Masuk Stasiun Kiara Condong Sudah capek Saya sudah Lelah Pengen Segera Sampai Di Bandung Di jalur Sebelah Sana Itu Ada Kahuripan Setelah Ini Nanti Keretanya Berangkat Setelah Berangkat Nanti Berhenti Di Bandung Saya Closing Langsung Ya Semain Sudah Panjang Videonya Dan Capek Juga 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 Tesh Juga iali Juga 62 Kanot Sampai Nanti Setelah Baily Min Booy Min T T Terima kasih telah menonton Oke kawan, Alhamdulillah kereta api Pangandaran yang saya naiki sudah tiba di stasiun Bandung Lambat sekitar 30 menitan Biasa ya Pangandaran mah, binuh nanti di Bandung Karena penumpang gopar ini sebenarnya mah Saya langsung aja keluar stasiun kawan, udah capek banget, ingin segera pulang Terima kasih yang sudah nonton video saya, itu tadi trip kereta api Pangandaran Walaupun capek, tapi menyenangkan juga sih Karena kereta kebanggaan saya sudah kembali beroperasi Atur Nuhun, see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh